Untuk mendorong kesiapan teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan asesmen nasional berbasis komputer di jendang SMA dan SMK, telah dikisahakan kegiatan uji coba ANBK di dua sekolah. Pemilinta Kota Jepura melalui pejabat wali kota Franz Peke melakukan peninjuan langsung ke kedua sekolah mendengar atas, yaitu SMK Ampari dan juga SMA Negeri 4 Kota Jepura. Franz Peke mengakui dengan pengujian ini, sekolah dapat melihat kemampuan dan pengujian bagi siswa didik dari beberapa indikator yang telah disiapkan. Ada dua sekolah di Kota Jepura yang berpelan uji UNBK ya. ANBK. ANBK, asesmen nasional ya, ANBK. Tentu itu dalam rangka untuk mengukur kemampuan, kapasitas terutama dari dua sekolah ini dalam rangka meningkatkan mutu, ada beberapa indikator yang dinilai, literasi, numerasi, karakter, kemudian juga aspek ini ya, lingkungan ya, ada beberapa kriteria. Nah, ini akan mendorong untuk menaikkan rating lah gitu sekolah ya, predikat sekolah ini. Khususnya SMA, dan saya lihat SMA 4 ini, SMA 4 ini, kita sudah tahu SMA yang cukup berkualitas ya, memiliki kompetensi dari saya yang baik. Sementara itu Abdul Majid, selaku PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jepura, peninjauan pelaksanaan uji coba NBK di sekolah tingkat SMA dan SMP ini, guna memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, serta sudah sesuai dengan standar pendidikan seperti yang telah disiarkan kepada satuan pendidikan. Memastikan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di seluruh SMA-SMK di Kota Jepura bisa berjalan lancar dan berbasis komputer. Artinya tidak semua kota kebuatan bisa melaksanakan dengan itu, tapi kita yang sangat bersyukur. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, kebijakan asesmen nasional adalah merupakan salah satu untuk memotret profil pendidikan di tingkat daerah, di tingkat nasional. Jadi rapor pendidikan di satuan-satuan pendidikan akan dikompilasi menjadi profil pendidikan di Kota Jepura. Pemerintah Kota Jepura berharap dengan pelaksanaan ANBK ini, hasil asesmen nasional dapat berdampak kepada pencapaian rapor pendidikan di Provinsi Papua khususnya di Kota Jepura. Dari Jepura, Papua, Yesiriami, JATV mengabarkan.